Gempa bumi dua kali mengguncang Laut Sumur, Kabupaten Pandeglang, pada minggu 23 Mei 2021 pukul 10 lewat 48 menit dan pukul 10 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Gempa itu berada di kedalaman 10 km. Dikutip Tribun News dari Tribun Banten, Ardi Wirdansyah, seorang warga kecamatan Sumur, mengatakan pada saat gempa bumi situasi mencekap. Masyarakat yang sedang berbelanja di pasar ikan yang dekat dengan bibir pantai langsung berhamburan histeris beberapa saat setelah gempa bumi mengguncang. Menurut dia, sebelum gempa bumi, banyak burung walet yang beterbangan keluar dari sarangnya. Selain itu, kondisi di sekitar diselemuti awan gelap dan membuat banyak masyarakat yang mulai khawatir. Secara tiba-tiba mulai terjadi guncangan dan membuat atap rumah warga yang berada dekat bibir pantai bergoyang. Kendati begitu, tidak ada kerusakan yang pasti akibat gempa bumi yang terjadi selama dua kali tersebut. Guncangan gempa dirasakan di Pandeglang, Majasari, Munjul, Cikawusik, Panimbang, Labuan, Carita, Sukaresmi, Pagelaran, Menes, Jiput, Sumur, Patia, Kalapnungal, Rangkasbitung, Cileles, dan Bayah. Hasil analisa BMKG menunjukkan gempa pertama memiliki magnitudo 4,9 skala Ricer, dan gempa kedua 5,2 skala Ricer. Episenter gempa pertama terletak pada koordinat 6,59 LS dan 105,45 BT. Tepatnya di laut pada jarak 17 km arah barat laut Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten pada kedalaman 10 km. Episenter gempa bumi kedua terletak pada koordinat 6,64 LS dan 105,43 BT di laut pada jarak 16 km arah barat laut Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten pada kedalaman 10 km. Jika memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar lokal. Hasil analisa mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa memiliki mekanisme pergerakan sesar naik. Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Serang Tarjono mengatakan belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa dan hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Hingga Minggu 23 Mei 2021, pukul 11 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat, Tarjono menyebut setelah dua gempa tersebut, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 6 kali aktivitas gempa susulan dengan rentang magnitudo 2,8 sampai dengan 4,6. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa, masyarakat juga diimbau untuk memastikan bangunan yang ditinggali cukup tahan gempa.